Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'iksalin ila yaumidi Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Amin Jamaah pengajian yang saya hormati Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Barang-barang Sinaun Sinaun itu penting Kulau kapan ini ku ngaji Barang kulau teko dikandani kali panitia Pak diawasi Kulau wis nyaut Kulau wis nyaut diawasi Cuma kulau tanggal Lapa Kado si misunderstanding Nah ku isok bahasa inggris kuniku ya tak Terus nol Bapak apa Karena tema Tema yang diberikan saya ketika itu adalah Proses menuju Islam kafah Tema Sing bunyinya itu Proses menuju Islam kafah Kulau yang diberikan Jadi Itu ayatnya khususnya Allah Jelas nih Ini orang yang iman Udah hulu fisilmi kafah Ini anjay ini jadi orang Islam Ini orang yang sempurna Lah Jangan ini sempurna itu ada proses Proses Ini orang yang diuncoknya Tidak ada hari ini sampai mati Sampai ada tangi turu Tangi turu ada model Islam Belum ini lah Cek ini kafah Lu apa ada model Islam? Ada tangi turu mesu Sudah tak seperti ini Lakukan Tidak ada yang diperlukan Kalau panjang semangat Kalau esok kelakuan Memangat itu Melebuwa nanggani tuntunan Agama Islam Yang kafa Kalau apa yang tidak kafa Ya harus arat-arat Apa yang mesti termasuk Berarti ayat itu Selalu terus berjalan Saya sampaikan Udahulu Fisil mikafah itu bukan Sekali pelaksanaan Yang itu bukan perintahnya agama Sekali pelaksanaan Ada Tapi kalau ini istimror Istimror itu jenisnya berkelanjutan Tanpa ada akhir Sampai awak mati Laksin sekali pelaksanaan Apa? Contohnya Zakat fitra Kapan zakat fitra? Paling akhir Sebelum didirikannya sholat Itu Jangan bayar Rungkilupitungan Selesai Always Ngeteni tahun Ngarep Tapi Ini Itu Jangan bayar Lohon sewa Ini Cora digaik Ngomong-ngomong Masalah Yang lu Enteng Sampai Nek Ngentut Halo Bokyo ngentut seng coro udah hulu Fisilmi Lu apaan no? Ake? Jaman awal cino malah mpok-mpokan Legit lah Aslinya ayat itu indah Sekali Lu kok iso Iya lah tiba Ini ku enten hubungannya ambil khilafah Ngono Aduh Tapi kalau terus didem-dem sampai panitia Buatun kau pak nih ku enten koncok Seng kadosi salah paham Nah justru obat di salah paham Iku ngaji Sinau pak Selama gak sinau Gak akan selesai Dan memang saya melihat waktu pelaksanaan ngaji Kerungu muka dimahku itu lulus ngali Oh ini berarti gak radikal Ini baik loh ya Orang aku yang ngaji yuisng ini ngalir Alham Gak ada Nah dia yang ngalir kan berarti dia gak tau Dan selamanya gak tau Lu kuasa negosinya Lu baik-baiknya terus mati Menghadap Allah dengan salah paham Naudhubillahi Makanya kenapa yang mau ngaku Ayo Sinau Sinau Ayo jauh leren Maka ya Sinau Tanah Lu anggitemu Nyiap nongin neki Anggitmu gak mendelik Masa Allah Makanya Alhamdulillah Cik Saget Silaturahim Saget Sinau bareng Bareng Muka-muka ikhlas Sehingga manfaat dunia akhirat Niku Saget dipunrawasakan Amin Allahumma amin Salawat salam Kak Tur datang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Muki-muki Kulau panjen dengan Sosaget Ngayai Sedoyotul adani Nabi Sehingga mbinjangten akhirat Diakoni dati umate Nabi Ngerti Niki ngerti pak Kulau rian Laksanjal Ada tiga wasiat Wasiatnya Ghusi Allah Sing pungkasan Iki kajian pungkasan Sing pungkasan Iku Wasiatnya Ghusi Allah Datang Kulau panjen dengan Sedoyo Sing hubungannya Ambek wong Tua Kulau yakin Kabin Mesti Dwewong Tua Rumusan ini Setiap anak Pasti punya orang Tua Tapi Bukan Setiap orang tua Itu pasti punya Anak Iku pakem Bisa Terus Birul walidana Ya apa Birul walidana Istimrol Terus Jadi gak sekali Selesai Nah nanti kita Ngaji soal itu Lebih-lebih Yang selama ini Santer Baik di dakwah Dakwah lokal Maupun di dakwah Media Sosial Kulau Kulau Kalian Sering Mirang Ibumu 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 Pak Wagi mikir Lah aku kapan Ibumu Pengen terlalu Mungkin Ibumu 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 Terakhir Bapakmu Saudara sekalian Betapa Ibu ini Ibu langsung Rukuk 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 Sing Bapak Nih Loh Nanti kita mencoba Untuk urai itu Semuanya Nanti kita mencoba Kalau salah paham Akhirnya Bileh Kasih Apa Meneh Dalil Aljanatu Tahta Abdamil Umat Nah Suargo Ini Dalam Sikile Mbok Mbok Kulon Nanti Nanti Suargo Apa Mbok Kulon Ini Tidak tahu Sembanyang Menjadi Masalah Nah Ini Nanti Tidak Bicara Salah Dan Benar Tapi Kita Mencoba Untuk Meresapi Sehingga Ada Targiro Yang Pas Untuk Kita Terapkan Kalau Kalian Kalian Kan Tidak Pas Lapa Sehingga Disebut Ibumu 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 Tapi Lapa Islam Ngomong Masalah Saksi Kesaksian Dalam Islam Lanang Si 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 Wedok Tahu Dikugat Tidak Masalah Dikugat Malah Biasanya Waris Lapa Sak Pekul Sak Sak Sekolah Pirang Pirang Pekul Satu Dua Banding Satu Wih Siki Paling Moh Pokok Ini Urusan Ini Moh Wih Saka Apa Ayo Didom Tapi Koran Kan Gitu Jadi Nanti Kita Mencoba Mengulas Itu Ada Juga Satu Riwayat Yang Mungkin Menjadi Bahan Renungan Kita Ketika Rasulullah Menyampaikan Tentang Ragam Kerugian Bahasa Ini Rohima Amfum Ri'im Rohima Amfum Ri'im Ini Ini Yang Jawa Yang Ngaji Ini Dimaknanya Gero'ong Irunge Wong Anfun Itu Irung Makanya Bian Ainun Mota Udunun Anfun Bian Cili-cili Anfum Ri'im Ini Teges Ku Irunge Wong Lah Gero'ong Irunge Wong Itu Bian Itu Dimaknanya Tuna Satu Kerugian Yang Sangat Besar Bagi Manusia Ada Tiga Disebutkan Satu Diantaranya Adalah Adroka Abawahu Walam Yadok Hulil Jannah Bahasa Gampang Nginas Rugi Dunia Akherat Urib Masih Tahsugehmu Koyang Unu Pangkat Duur Koyang Uniku Sampai Isu Awam Gaya Sak Karpi Rugi Nih Adroka Abawahu Awamu Urib Menangi Wong Tua Luru Gak Mbak Mula Wong Tua Luru Semunuh Awamu Urib Menangi Wong Tua Luru Sampai Tua Sampai Pekun Kalau Malah Sampai Dati Kembangi Bayang Semunuh Kasih Kasih Dati Kasih Dati Masih Dati Lalu Dati Lalu Bersawar Lalu Rugi Itu Sampai Bersan Dati Artinya Apa? Kasih Tanya Tanya Yang Menempek meluk awak sampai tadi kembangin bayang tadi bebani orang-orang yang menggunakan itu itu setuhun disiap sampai gusi Allah tumrab awak munas karena tidak berdalam merengkuh suaranya gusi Allah makanya jenengnya tidak ditempelkan orang tua itu seneng masih sudah disenap iya itu rambut orang tua itu gampang makanya pojok pisan-pisan maidu arek yang tidak ditempelkan orang tua biasanya orang tua itu aku melukkan adikmu kalau itu ya karena ada adik orang-orang yang berlaku cacapmu sibuk mbak yu muis jadi pegawai ambuni wangi aku tidak melukkan awakmu akhirnya membantu saya juga membantu jadi tetap orang tua ya tetap 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 setahun pisan sambang mbak ini kaya ngunuh adiknya di uring halo aja mbak kalau tahu disambati soalnya apa yang disambati di luang masih di luang mbak di luang mbak di luang mbak jari ini ini hanya sekedar cuwilan cerita saja awakmu yang rambut emak modelnya kaya ngini ya malah awakmu dati yang merokok yang sambatnya kaya ngunuh kaya ngunuh muspro ngunuh barang hari ini lho orang diomongi muspro itu apa ya ayo terus dia ngomongi mbak nopo nopo jalani mah pun tapi mauuta nopo 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 pak kukulau nopo jalani saja dalam kebaikan tidak ada yang sia sia tidak ada ini perjalanan budal jadik terus kemudian misalnya Anas gak teka terus Pak Wagyi dikong ganti ya sungkan akhirnya gak ada pengajian terus hanya ngomong tuas tuas tak rewangi ini udar-udar batak Pak Anas melincur apa melincur itu? dalam kebaikan tidak ada sia-sia itu sekedar satu gambaran bukan kita sedang menggugat tentang ibu, ibu tolong baper ya, bukan kita sedang mengunggulkan sebab ngaji lanang, kaya-kaya lanang kan mesti jadi bapak tidak, itu nanti kita coba renungkan bersama nah, ngerti itu mbak siji di dalam surat 31 ada tiga tempat nanti dua atau satu kita coba kaji surat Luqman ayatnya ayat 14 dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya lorul lorul wak wawas soinal insana biwalidai kalimatnya kan wawas soina dan kajian kita adalah babakan wasi wasiat tapi diartikan disitu adalah diwajibkan karena memang pelaksanaan atas wasiat itu adalah itu adalah wajib apalagi Allah yang di ayat ini redaksinya menggunakan wasso wawas soinalan di tiga tempat di tiga tempat semuanya menggunakan walidai kedua orang tua dua orang tua makanya meskipun kumulukali panjang dengan seorang asring mirang asring mirang ibumu 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 kuasa negosinya di takdir ibu 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 buahnya yang perlu untuk kita mukha sabbah bahasa saya mukha bahasa awang sama dengan fatwa begini misalnya pak wagi duit tbq saking kepingin oleh santri tbq yang wakil sampai nemus ini dalil anak-anak sampean itu pintar agama pintar oleh ngaji sebab menik-menik anak sampean itu pintar ngaji jadi anak sole di dalam khisah pegawai Allah umpaman ini kok datak sampean kepresit suarga itu anak sampean jason nyelamat anak ya tahu tidak jadi misalnya Anas di sekolah di sekolah yang tbq sampai pintar moco kur Tuhan Tuhan bendinan ini saya tidak ngaji di gugatan ini bapak tidak tahu ngaji bapak telat sampai jokoyok bapak benar itu benar ya benar itu merokok akhirnya terbayang pas aku di sekolah merokok anak suarga sampai di gaisan diwara sekedap malaikat belum ngunuh apa ayo sedang bunang suarga sekedap bapak kudu kudu keseret akhirnya diceluk wakik sampai semua pun merokok makanya orang tua itu semua di sekolah anak ini tbq yang pintar kuruan ddw gak semua yang penting anakku alhamdulillah itu pintar ngaji apal telung puluh juz atau juz telung puluh nah ini kan menjadi masalah kita makanya kita unggah ini loh pertama ayati wasyati gusya Allah menung so krono awamu iku pasti andu ini wong tuwa tumrab wong tuwa jok lali awamu diwasyati sampai gusya Allah di ayat lain namanya ikhsa berbuat baiklah nanti kapan-kapan diunggah wong jangan ceritanya kuruan maksudnya tak sampai ceritanya kuruan hubungannya anak sampai orang tua macam-macam itu jadi nanti nabi ibrahim kalau bapak tukaran gak tukaran ibu-ibu pernah gak denger cerita nabi musa pas diguak di laut apa yang terjadi pada ibu seni quran menceritakan tentang psikologi hubungan anak dan orang tua atau sebaliknya orang tua dan anak sangat lengkap loh ini ini tidak pita di situ masya Allah ini 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 tidak disini aku kuatin aku kafah dari khalifah ruwet diara ini tidak muring muring kalau ngaji mau cekoran angin sama anak gelap orang kafah dari khalifah tidak ada sih orang kafah aku merasaku dodol kopi khalifah dodol pecel Allah Rabbih semoga semoga saya meskipun sinau ini kok mari mulai di rumah hilang hilang tidak apa apa pokoknya silaturahim lempoh sinau bareng gitu terus apa lagi ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah aku juga tidak tahu matang tapi saya sepenuh di lo bojo saya matang dia sepenuh dia matang 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 takwas no ibu joku apa ya api digambarkan oleh quran hamalad hu ngandut hu yang insan so umuhu ibu yang menungso wah nan ala wahnim abu ini surat pitu ini surat pitu satu sualong puluh sualong itu perni perni surat al-a'rof ayat 189 dia 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 yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya terus ghusi Allah sing datik nakul kalipan jengan sejaya ini ghusi Allah min nafsin wahidin tegesi awak itu turunan Adam makanya dati unen kita ini adalah saudara seketurunan awak ini turunan Nabi Adam kecuali disampaikan sing rimodalil turunan monyet terserah aku gak ngelarang jadi karena misalnya ngugemi fatwai darwin ini asal muasal manusia itu adalah dari kera yang melakukan proses evolusi sampai menemukan bentuk yang sempurna seperti kita ya monggo saya gak ngelarang cuma aku turunan Nabi berarti kita bersaudara kebetulan awak turunan Nabi Adam jurnyekeni tuntunan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah berarti awak dulur podok-podok islami Alhamdulillah kita semua bersaudara masa ini saudara itu pecah-pecah gak apa apa halo banyak faktornya kalau Quran wala tatabius subuh karena cermin cara pandang itu yang tidak mengambil dari tuntunan Allah dan Rasul ini istilah politik tahun 75 itu istilah kacamata kuda nanti di musim pacak petani itu bingung itu apa makannya makannya ternak-ternak yang jenis yang menung seorang utama munyir kudanya dikak kocomoto yang warnanya hijau suket akhirnya teman diterap kocomoto kudanya dikak kocomoto dikak suket sing bosok-bosok garing itu dikira rasanya enak tidak apa 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 orang islam itu sebab kocomotanya dewa dewa makanya dikak sampai dikak wagi kayak musuh soalnya kocomoto dikak itu tulisannya dajjal apa apa orang dikak kocomoto islam kayak musuh nah kocomoto produk dajjal itu kayak ngantin itu dikak padahal dulu kayak mongsu dikak mongsu kayak makanya kocomoto gusti Allah nah balik transikus kita dari Nabi Adam terus wajalamin hazawjaha dari tidak turun Nabi Adam itu kita sudah di garis fitrah garis sunatullah itu ada pasangan pasangan saya padahal menung mongsu lalu ingin menung masyarakat ya mongsu ya mongsu menung ini aku menung terus enteng tiang terus mongsu mongsu jinn 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 wedo itu film menunjukkan aku tidak hal ini cuma garis fitrah menung 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 begitu pentingnya hubungan antar manusia ini kemudian hampir bukan hampir menjadi rumusan hukum dunia internasional itu kan menjadi catatan penting makanya apa namanya khusus yang menangani perkah winan dicatat khusus menangani kelahiran ada yang khusus menangani kemah tiga momen ini ayo tiga momen ini menjadi patoan sampai dati belakang gak karu-karuan watonmu kapan geblak mbahmu kan berarah terus jadi kembali wajah alamin hazzaw jahat untuk apa sih penegasan adanya syariat hidup berpasangan untuk apa agar dia merasa senang kepadanya lias kuna ilaiha cek ini senang uang itu yang senang raso-raso gak enak itu enak enak senang senang datang garwal dan ngukur di usia seperti kita mungkin tidak terlalu original senang itu ukuran di posisi kita saat berada di puncak cinta halo pas mantin nanyar kalau masalah buju ini kau wajub ini masalah iya tak sih sama kalau kita ngurung wak makanya di arah ini cinta bu buta jadi cinta itu menutup menutup segala sesuatu terhadap selain apa yang dia cintai podokar ridho nrimo jenengan dalam makom nrimo rido syukur ikhlas itu kan menutup segala pilihan lain misalnya jenengan badi datang masjid terus liwat bayi pas datang kudanan sampai nomet jid maring koncok sampai gak lewat bayi pas lewat perapatan suko gak kudanan terus maring peduk nunggondi lantar ngomong ngomong jajal sama lewat perapatan suko gak tel sampai halo ngkita karena ungkapan itu kemudian menjadikan godaan iya kronopan jenengan rimu kalimat jajal mang semunggu sampai lewat perapatan engkau gak kudanan sing mang pas kudanan gak masalah gandeng kronopan ucap ngono akhirnya terus mikir iya iya ini malik aduh godaan rasa itu seperti itu sehingga akhirnya terus koyok-koyok singmang iku takdirigusi Allah aku kudanan tak terima tak terima tak rasa dikatuan ini gak apa-apa bareng kong-kong ngomong jajal mengliwat suko gak kudanan ya apa terusan iya lama lalu itu dalam hal kudanan lalu dalam hal garwa ya apa jajal kan bihan pas dilamar sampai aneh panas gelemb gak tadi koyok ini riwayat rumah tanggamu iya akhirnya kan rumah tangga terasa sebagai neraka jadi disyariatkannya kita berpasangan itu adalah untuk menggapai kesenangan ketenangan maka ketika kita berumah tangga kok kuatir segera diperbaiki segera karena syariatnya adalah untuk lias kuna ilaiha tapi masak sagan pak tiang ini kucul kak 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 justru rumah tangga yang kepingin sakinah mawadda warokmah itu harus mampu memanage perkara yang datang silib berganti di bahasa goyanan itu makanya rumah tangga itu kadang-kadang gesekan seke-seke-seke seke-seke nanti buatan kadang bentetan kak 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 kadang menang dalam kebahagiaan tau sama ngalami kapan eh ini apa sih jeneng yang turu setubuh sama bujo itu rami menang tau rami menang rami menang kita sama-sama diam di posisi sedang dalam puncak kenik matan puncak ketenangan puncak dan itu bagian dari yang harus disyukuri sehingga rumah tangga semua ini ku iramani justru di saat was-wasi keterus gusti ya ada pemalih ini ada bahasa itu katanya turu ya apa wafawatu amri ilaika waljak tudohri ilaika lamal jawa wala manja mingka ila ilaika terus aku kajeng tilem misalnya aku kajeng tilem terus kepikiran kira-kira bisa turu tidak bisa sehingga turu kajeng Allah nah aku kajeng turu tidak mikir ini ada gempa nunggu niliban apa surya iya kabar ya ada israel jadi semua itu yang bledos enggak luka kajeng wengil jadi bledos jenengan pas turu pas dangak ini datang di luk raihku pas belandar lagi gempa gak kena belandar raihku bisa turu ayo gak bisa terus akhirnya ngali nang bali ngali nang bali terus mikir saya kewake tronton bengi-bengi moro-moro terus melbu omah bisa turu gak bisa akhirnya ngali kamar buri dewe itu buri dewe perbatasan karangan itu dada itu kelopok terus angin kurus mili lain itu naik robol ya terus saman ya apa terus secara manusiawi rasa was-was itu wajar jadi gak usah getun cuman di posisi seperti itu balik nonang gusti gusti aku butuh istirahat mungkin aku sepaneng itu buatan sagat wafawat aku serahkan datang kepanjangan wal jak tudohri ajeng senden gosip pelak wess ngunik gak yakin temen aku kepikiran kelopok robu tronton melebu belantar cuklek ayo si tayat agak aku ya tahu ini kok jeneng menung suapa maka pembelajaran jeneng tawakal itu bukan teori tapi terapan yang sesungguhnya membuahkan getel nah balik trosekusi Allah di syariat norumah tangga memang lias guna ilaiha terus apa lagi maka setelah dicampurinya istrinya itu mengandung kandungan yang ringan terus dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu aku yakin terhadap yang dikabarkan sampai gusti Allah orang nikah dikumpuli 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 disebut hamlan kofian dia hamil tapi sangat enteng dan tidak terasa seperti tidak hamil masih aku duduk wedok ngomong wasis ya iso makanya roto-roto karena pergaulan yang sekarang ini masya Allah yang hati-hati kaget jeglek luna kamu kok bobot petang tiba yang bobot cawulan tidak terasa hanya sinyal telat menstruasi itu namanya hamil hamlan kofian yang geding yang kasih nyata ne orang nomsa ini tapi mau dikhtiar bareng-bareng sampai tawad itu ini Allah mudah-mudahan menjadi perhatian kita semuanya ya yang ribet sampai lali rusak akhlak generasi emang itu sudah ya kebencian kebencian suapapun mau kembali dimaksimalkan saling kerjasama dalam rangkaan dandani apa di bahasa saya di degradasi moral jadi kisah hamil yang sangat ringan dan itu berlalu terus sampai yang lagi kemudian suami istri memohon kepada Allah kemudian tadalah dia merasa berat bareng bobotan itu sangat berbeda sehingga nanti meratek garwani sehingga pas bobotan tidak itu berbual semua berbual apa negle ini ya Allah perjuangan itu luar biasa berat ya bu ya iya anda ini ini sampai terus berbual bapaknya kemudian masih tugas berat jadi dikir pas negle ini bapaknya meneng itu bapaknya berbual mikir ya Allah moga 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 selamat ya Allah moga 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 gampang jadi rasa was-was itu juga bagian dari pengorbanan sepenuh tidak bisa menggunakan tidak bisa was-was negle juga 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 peringas peringas kok jadi kembali waktu itu juga sama was-was bingung jadi kata kata memang begitu berat makanya ayo ya wis jeneng rumah tangga itu royoan apa royoan keapian dan royoan jaluk sepura bahasa salah satu tanda sakinah mawadah itu yang lanang jaluk sepura yang wedek jaluk sepura benuh apa-apa tidak tidak lagi tidak 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 saya sepura malah saya sepura saya sepura repot sampai tidak sepura jadi tidak tidak w meskipun bahas 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 tidak tidak teman yang gremeng tidak 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 sepura tidak sepura sepura puncak rasa berat itu ya wong wedo ya wong podo-podo dungo makanya tadi anak itu tidak pilih kasih sudah, dua orang tua itulah tempat keberkahan hidup, salah satu pergantungan barokai urib itu ada dua orang tua yang dalil biasanya itu apal, ridho allah fi ridho apa itu karidhani gusi allah salah si jini gumantung marang ridhani wong tua kita wa suhtullah fi suhtil warijan, murkone gusi allah, salah si jini gumantung marang murkani wong tua laiklah perlu disinau misalnya misalnya ada orang tua nak, aku biju didi, ayo ayo ya apa ini anak ayatnya ngomong berarti membantah menolak di posisi tertentu sebagai satu rambu dari ayat Allah itu boleh dan tidak mendatangkan mur murka cak wagi ketekan panitia waduh itu ketoknya jaluk sumbangan ngomong bapak nomburi anak sampai yang biasanya ngaji tpk ngerti yang bejok itu dosa pak kalau mau bejok ini dosa jarus apa ustad nunggone epi tpk kira-kira anak anak jenengkan yang bantang termasuk durakat ada tapi jari bapaknya yang ngomong bejok ini apa anjini konek konek padahal benar meskipun bejok dari sudut pandang syariat selama memenuhi syarat tertentu itu juga diboleh kan cak wagi ini itu putu mbaknya ambik putu ini masya Allah ngeru gua apa putu ini teko jadi gerigah seger bagas waras satu saat putra ini pak wagi sambang datang pak wagi tapi gak ngejak putu ini lah kruwana itu yang ngerodok ngerok tangi lantian anakmu gak kok jadok anu waw yang kursus sekolahan padahal anak anak pak wagi putu pak wagi sedang matang matang rumah sakit terus maknanya maknanya bagaimana biju pak wagi selaku orang tua dosa gak kan kebohongan di sudut pandang syariat tertentu itu ada gak berarti ngawur gak ada aturannya sebab anakku ngomong lah ya pak apa putu sampe aniku gara gara makan ini kejit rumah sakit gak pak wagi kejit kejit terusan artinya kebohongan itu ada rambu kebulihan selama kemaslahatannya itu bisa di jamin nah tentu nah tadi balik bareng wis pokotan wabot podong dungoni ya apa dungoni Tuhan seraya berkata sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur ini dua orang tua ya emak ya bapak kalau dari sudut pandang kita ya Allah bapak emak pas zaman aku katanya dilahir itu gua garban yang simbok tiba emak itu bapak yang itu raso was was podong dipindipin yang gus ya Allah gusti lain atana solihan lanaku nan minas sakirin muka muka selamat gusti mungkin menawi sampun keparingan selamat kulok badi estu datus kaulok ingkang syukur langsung ini normal soalnya rumah tangga tidak normal tapi diingatkan sama Allah satu lagi ya ayat tadalah Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianukrahkannya balam ma'atah humah solihan bahasa gampangnya hari kalah ini teman lahir selamat sembarang kalir selamat disitu mulai ada rambu yang dikabarkan oleh Allah hati-hati di posisi sebab tidak ketoto uang itu biasanya kejek kelakuan serik kebetulan di ayat ini bicara soal anugerah anak tapi secara umum secara akhlak kita kan bisa ngambil contohnya apa pas lorok ya Allah sampai-sampai sumpah mungkin saya waras saya sadar teman saya sholat lima waktu saya mengaji bintino saya bareng waras teman halo lengkita artinya di posisi kita menerima itu harus dikawal terus supaya kita bisa konsisten dengan ketauhitan yang ditanamkan oleh Allah di awal kita menjadi manusia pun buatan bulan dati balik ada di tiga tempat Pak itu wasiat Allah yang ketiga pada kita sebagai manusia adalah kedua dua nah insyaAllah kapan-kapan ayo ngaji pernik-pernik hubungan anak ambik dua apa-apa apa-apa ya asik kita kembang ini aku mau ini yang sakit aku sampai akan kita langgu ini ngapun astagfirullah al-alim subhanaka allahumma bihamdika ashwadu allah ilaha ilaha anta astagfiru kawadu ilai assalamualaikum warahmatullahi barakatuh barakatuh berkata barakatuh 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 barakatuh